Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to another video So di video kali ini teman-teman Lily bakalan buat makeup paling di mukanya adiknya Lily nih Sesuai dengan judulnya, so Lily bakalan gunain alat makeup dan makeup seadanya aja Pertama-tama langsung aja Lily gunain base makeupnya, disini Lily gunain embryolese Ya secukupnya aja di seluruh muka, kemudian langsung ke foundation Nah foundation yang Lily gunain disini itu adalah Naturector, kemudian Lily mixing dengan Maybelline Menurut Lily, mixing ini kurang pas sih menurutku karena Maybelline ini tuh matte Nah sedangkan Naturector itu kan lebih padat gitu, nah seharusnya kita mixing itu sama foundation yang lebih liquid atau lebih cair Biar nantinya itu lebih bagus, bisa sih kalian gunain yang Maybelline ini tapi kalian gunain teknik membakar Jadi dibakar biar lebih cair gitu loh hasilnya Nah Lily gunain brush untuk meratakan, kemudian di blender untuk lebih meratakan ke seluruh bagian Kayak di bagian hidung, bawah mata Setelah selesai jangan lupa untuk di tap-tap ke seluruh bagian wajah biar foundationnya tuh meresap sempurna Setelah selesai Lily langsung menggunakan concealer Sebenarnya dengan foundation itu udah cukup banget untuk full coverage di bawah mata dan semuanya Tapi Lily cuma mau buat itu ada dimensi warnanya dikit Jadi Lily kasih warna yang agak cerai itu di bawah bagian mata Kemudian Lily tap-tap, seperti itu Dan tap selanjutnya aku langsung nge-contour wajahnya di kaku ini Dengan menggunakan produk dari Masaya Cosmetic Disini tuh produknya cushion tapi 3 in 1 Kalian bisa dapet contour dan juga highlighter Untuk warna contournya sendiri menurutku bagus banget Karena gak terlalu gelap dan gak terlalu terang juga Jadi pas gitu loh buat undertone apapun juga menurutku bagus Nah kalau aku nge-contour aku biasanya dari garis senyuman aja Biar nanti pipinya tuh kelihatan pas aku gunain blush on gitu ya Nah satu tips lagi aku dapetin dari MOA kemarin Aku lupa siapa namanya Pokoknya youtuber juga Katanya kalau buat memudahkan kita untuk ke contour hidung Kita gunain itu kayak spawn yang kotak Kemudian tinggal digituin aja deh Pokoknya gitu deh di video Nah setelah selesai aku langsung nge-blend menggunakan beauty blender Dan jangan lupa untuk nge-backing Nah disini aku gunain produk murah aja dari PONS Langsung aja aku nge-back di bagian bawah mata Kemudian di bagian pipi Pokoknya di bagian-bagian yang harus di-backing Pokoknya gitu lah ya Nah seperti itu Lili gak lama-lama pokoknya gitu lah Pokoknya sebanyak-banyaknya mungkin Biar foundationnya nge-set Untuk di bagian run ini aku ikutin Yang aku contour tadi Biar contournya itu lebih kayak Terdefinisi Setelah contour Aku juga sambil nunggu Bakingannya selesai Aku langsung alis Alis yang aku gunain disini tuh adalah Dari produknya Viva Semua orang udah pada tau Pokoknya itu dan aku gunain ini kayak brown Warna brown yang dark brown gitu Dan ya kalian bisa lihat di video Cara aku ngalis Aku selalu bikin kayak titik Titik buat Ngemudahin aku buat bentukan alisnya Setelah selesai aku langsung buat bingkainya Kemudian langsung aku isi Udah deh gitu aja Dan oh iya Kalau kalian lihat Ini alisnya gak ke atas Emang aku suka banget Buat alis itu di atas dari alisnya Yang aku make up Karena aku pengen Kalau tempat eyeshadownya itu Lebih banyak Dan dia tuh ada kayak bagian Yang bener-bener memisahkan Antara eyeshadow dan juga Alisnya So ini udah kayak ulut bulu Ya kan Udah gede banget kayak gitu Jangan khawatir temen-temen Kita punya concealer Buat aku yang pemula Di make up Menurut aku Buat alis Tebal kayak gini tuh gak masalah Yang penting kalian punya concealer Yang bisa menutupi semuanya Toh nanti ujung-ujungnya juga bakalan Keren hasilnya Oh iya BTW Ini adik aku udah Udah ngantuk banget Jadi dia udah mau tidur Tapi aku paksain Ya kan Ya gak apa-apa Emang juga aku hampir Gak fokus Buat alisnya Padahal itu adalah salah satu Yang bisa buat make up kalian itu Cetar But that's okay Jadi aku ngerjain make upnya Sambil dia tidur Nah contohnya ini nih Dia tidur Well gak masalah Yang penting dia gak baring Setelah selesai Buat alisnya Aku langsung buat eyeshadow To the point aja Aku langsung menggunakan produk Dari Focal War Ya Produk yang super duper murah Dan murce Kalian bisa dapetin Di semua All shop di Shopee Warna yang aku gunain itu Kayak warna merah bata gitu Langsung di semua kelopak mata Bagian belakang Dan bagian depannya Lily selalu Ngeblend Pokoknya sampai Kayak bener-bener halus Biar rapi Nah setelah menggunakan Merah bata Langsung menggunakan Warna yang agak gelap lagi Merahnya itu Kayak agak keungungan Dikit gitu Tapi dia lebih gelap Daripada merah batanya Disini Lily mau buat Kayak smoky eye Tapi tetap looknya tuh cute Ya smoky Tapi tetap cute Pokoknya liat aja deh Terakhirnya kayak gitu Nah untuk teknik sendiri Menurutku Aku ya gunain tekniknya Cuman ngeblending sih Pokoknya intinya adalah Memutar dan memutar Oke Abaikan Ekspresi adik aku Yang udah tidur Itu aku pegang Kepalanya kayak gitu Karena bener-bener Dia udah ngantuk banget So sorry Tapi aku harus Menyelesaikan 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 Makeupnya Ya ampun Sampai Terbatas-batas Oke disini aku mau buat Cut crease Jadi cut crease nya Gampang aja Aku langsung ngikutin Tapi agak di atas Dari Kelopak matanya Biar matanya tuh Keliatan gede Dikit lah ya Setelah selesai Aku selalu gunain Kayak eyeliner putih gitu Biar matanya lebih seger Kebetulan karena adik aku Ini lagi gak seger banget Buat di makeup ya Oke eyeliner nya Aku bikin eyeliner yang Sedikit wing Bukan sedikit sih Emang ngewing Besar banget Wing nya nanti ini Biar matanya itu Seakan-akan itu kayak Bagus banget gitu loh Ya gitulah Oke the next step Langsung aja Pasang bulu mata cetar Alah Khadija Ya walaupun gak sama-sama Gak mirip Tapi ya setidaknya Ya udah mirip Barbie lah ya Lanjut Kita gunain Bedat padat Disini aku gunain Dari makeover Yang 2W cake Aku gak tau Ini honey Kayaknya kalau gak salah Jadi biar dia Gak terlalu putih-putih banget Wajahnya Jadi temen-temen Ini tuh gak seputih Kalian lihat di ini ya Di video Ini tuh kuning Bagus pokoknya Disini aku gunain juga Produk dari Vokalur Untuk highlighter Untuk highlighter dan juga Blush on-nya Ini super cute banget Disi blush on-nya Aku suka Dan uya Thank you Buat Khadija lagi Buat tips-nya Disini aku gunain Highlighter di bagian Apa sih ini Pas di bagian TV-nya gitu Biar nanti di video Atau di foto itu Super cute Ya kira-kira Beginilah ya Hasil makeup-nya Selanjutnya Kita ke Bagian lipstick Jut Aku langsung gunain Lipstick ini Lipstick dari Mahamasumi Pokoknya itulah Mahamasumi Hanasui Hanasui Itu murah 15 ribu doan Kemudian di bagian Dalamnya Ceritanya nih Aku tuh mau ngombre Tapi adik aku itu Terlalu Kayak gimana ya Pas aku gunain Bagian dalamnya Itu merah Malah ditap-tap Sama dia Menjadilah Semuanya merah Setelah menggunakan Lipbloss Aku langsung nge-set Dan oke Wulala udah jadi Selamat menikmati Everyone